Intro Oke Assalamualaikum Jadi sudah lama kita kembali ke meja ini ya Dan hari ini kita akan review microphone yang bagus dan terjangkau Buat dulu pake Tapi seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi Dan let's go Oke jadi kemarin Deity udah ngirimin barang ke gue Ya 2 biji Tapi kali ini gue akan review salah satunya dulu Pak Sob Itu Deity D3 Pro Atau ya Deity D3 Pro Ya jadi kita akan lihat dulu Ini adalah Deity D3 Pro Set Yang pertama kita lihat dulu micnya ya Jadi mic ini adalah shotgun microphone Gue gak terlalu master dalam microphone ya Tapi yang gue paham disini fitur-fitur yang kerennya adalah Ya disini bisa gerak kayak begini dan bisa di lock juga Dan di dalam sini ada 2 mounting ya Lo bisa mount ke 2 mounting yang pertama Mounting yang gini gue lupa namanya apa Yang pertama yang ini Yang kecil ya Dan juga yang gedenya Jadi lo bisa mounting ke 2 mount stand mic Jadi ya ini sangat berguna banget Bahkan ya gue pertama kali lihat di microphone Deity ini yang gue punya ya Fitur volumenya Dan disini di klik banget ya Volumenya bisa lo atur dari 0 sampai 10 Ya Dan untuk poweringnya lo bisa klik aja tekan dan Bam Oke jadi kalau misalkan lo baru nyala Tanpa ada output keluar Ini bakal warnanya oranye ya Dan kalau lo charge warnanya jadi merah Dan kalau lo on ke kamera Lo connectin ke kamera warnanya jadi hijau ya Dan di charge dengan kabel type C yang ada disini Hup Ya Kabel type C yang ada disini Dan ini jacknya Lo bisa colokin langsung ke outputnya Dan masukin ke kamera Oke sekarang gue akan coba gimana kualitas suara dari mic Deity D3 Pro ini ya Oke check sound check sound Ini gue lagi nyobain Deity di volume 0 Parah ya 0 parah pokoknya Ini gue akan coba apa Puterin volume nya ya Nah check sound Check sound Ini makin gede Check sound check sound check sound Oke Ini makin gede pak Udah mentok pak Oke jadi sekarang ini udah mentok Di volume 10 Jadi gue akan Oke gue ngevlog di angka 5 Jadi suaranya Oke sejarah jarak segini Jadi Ya lo bisa sesuaiin aja Jarak lo ngomong segimana jauh Biar dapetin suara yang Oke Lo bisa atur atur sendiri saja ya Oke sekarang gue lagi nyobain Deity D3 Pro Di low self noise nya Jadi ini masih normal Belum dipake Coba pak pencet di 75 pak Oke jadi ini low self noise nya Di angka 75 Dan hasilnya kayak begini Gue gak tau signifikan atau engga Perbedaannya Dan sekarang gue akan coba ke 150 pak Check sound dan ini di angka 150 Dan gue masih belum tau juga Apa perbedaannya Signifikan atau engga Jadi ya kita kembaliin ke normal Nah ini kembali lagi ke normal Jadi ya tergantung Yang mana yang paling enak Dan ini belum di edit Dan ya Kayak begini aja Oke Oke ini keadaan di studio ya Dan ini masih belum pake low self noise Dan sekarang gue pencet ke 75 Ngek Oke ini di angka 75 Low self noise nya Apakah berpengaruh Dan sekarang ke 150 Oke sekarang di 150 Dan gue belum tau perbedaannya Kita cek aja nanti ya Oke jadi ya Ini baterai nya bisa bertahan 50 jam lebih ya Jadi lo ngecas sekali Full langsung Bisa lo shooting beberapa hari ya Jadi Sangat worth it Dari segi penampilan Dayt D3 Pro ini Udah keren banget Udah kayak Microphone yang Harganya luar biasa ya Tapi padahal ini Dibanderol dengan harga Kalau gak salah 2.500.000 Gue lupa Intinya sekitar segitu 1.5 atau 2.5 Kalau gak salah Ada yang D3 biasa Dan ada yang D3 Pro Kalau yang gue pake disini Adalah D3 Pro ya Siap Oke jadi selain D3 Juga gue dikirim D4 nya ya Jadi ini D3 D4 Duo Apa perbedaannya Nanti gue akan bahas Di video berikutnya Untuk review microphone ini Oke Oke jadi segitu aja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat lo semua Dan kalau misalkan lo tertarik Buat beli microphone ini Lo bisa cek aja linknya Di description di bawah Dan tunggu aja video berikutnya Untuk review D4 Duo ini Apa perbedaannya Kelebihan dan kekurangannya Oke jadi segitu aja Assalamualaikum And Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax